Simbol The Squatterman Simbol The Squatterman diartikan sebagai simbol pria jongkok adalah simbol atau pola dasar gambar yang diukir pada batu. Simbol ini dapat dilihat di hampir semua negara atau peradaban kebudayaan kuno dan dianggap sebagai versi tubuh manusia yang terdistorsi. Hampir semua ras kuno di dunia mengukir dan membuat gambar ini yang serupa. Simbol ini pada setiap budaya masyarakat yang berbeda di dunia memiliki cara mereka sendiri untuk menggambarkannya. Simbol The Squatterman atau pria jongkok dapat dilihat di Arizona, Armenia, Gulana, Meksiko, Spanyol, Tokson, Itali, Venezuela, Australia, Eropa Utara, Afrika, Arab, dan Malta. Semua ilustrasi sangat mirip satu sama lainnya, sehingga disimpulkan bahwa semua peradaban budaya kuno yang tersebar di bumi memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lainnya, serta memiliki periode perkembangan peradaban yang sama dan berkomunikasi satu sama lainnya. Simbol The Squatterman atau pria jongkok pada berbagai tempat di penjuru dunia ini merupakan ilustrasi dari perwujudan pohon kehidupan, di mana pada masing-masing tempat telah menjabarkannya sebagai tempat asal-muasal terciptanya kehidupan dan umat manusia. Sebagai permulaan agama di muka bumi yang dibawa oleh manusia pertama yang diturunkan di bumi, di mana agama tersebut sebagai agama yang dibawanya dari surga dan sebagai induk atau asal-muasal berbagai adat istiadat yang berkembang di bumi. sehingga mereka menyimpannya sebagai memori penjuru dunia. Pada pendapat lainnya menyebutkan bahwa simbol tersebut terinspirasi terhadap suatu peristiwa besar yang terjadi di langit, di mana peristiwa tersebut terjadi pada masa bersamaan yang terlihat di pelbagai penjuru bumi. Simbol The Squatterman yang terpahatkan pada batu di Kalimantan ini, disebutkan sebagai salah satu peninggalan masa megalitikum. Simbol The Squatterman ini menjadi salah satu benda peninggalan milik suku daya, yang kemudian pengilustrasian gambar tersebut menjadi ciri khas pada setiap motif atau hiasan khas suku daya. Artinya, keberadaan simbol tersebut sebagai bukti bahwa suku daya merupakan suku tertua di dunia yang telah membangun peradaban yang besar sejak masa dahulu, dan peradaban tersebut masih bertahan dan masih dijumpai pada masa tersebut. Simbol Fria Jongko atau The Squatterman bermakna sebagai pohon kehidupan yang mengilustrasikan 10 hakikat pancaran cahaya kehidupan. Ada pun 10 hakikat pancaran cahaya kehidupan tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Nyalung Keharingan Belom 2. Lewu Liau 3. Kamalasu Uhad 4. Liau Haring 5. Mamut Menteng 6. Buli Lewu 7. Kalunen 8. Hasaki 9. Harati 10. Tiwah 10 hakikat pancaran cahaya kehidupan dalam mitologi daya yang terkandung dalam simbol Pria Jongko atau The Squatterman tersebut memiliki persamaan dengan keyakinan Yudaisme tentang pohon kehidupan sebagai kabbalah yang merangkum 10 nama-nama ketuhanan atau sepirot. 8. Meski hanya berbeda penyebutannya saja, namun kesamaan maksudnya itu sebagai bukti bahwa leluhur masyarakat daya dahulunya memiliki hubungan dengan leluhur penganut Yudaisme. 9. Selain itu, keberadaan simbol Pria Jongko atau The Squatterman di Kalimantan sebagai bukti bahwa leluhur masyarakat Kalimantan memiliki hubungan dengan leluhur bangsa di Arizona, Armenia, Gulana, Meksiko, Spanyol, Tokson, Itali, Venezuela, Australia, Eropa Utara, Afrika, Arab, dan Malta. Kemudian, sebagai bukti juga bahwa peradaban di Kalimantan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan peradaban pada bangsa-bangsa di berbagai negara di dunia tersebut. Keberadaan simbol tersebut juga sebagai bukti bahwa leluhur masyarakat Kalimantan pada masa dahulu sering menjalin komunikasi dengan bangsa-bangsa di berbagai negara tersebut, sehingga terwujudlah ilustrasi gambar yang sama.